Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya di channel YouTube saya will dan plastik ya teman-teman eh channel yang membahas seputar plastik aneka plastik mesin plastik perlengkapan hajatan dan juga perlengkapan alat rumah tangga baik teman-teman apa kabar hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat ya teman-teman ya selalu dalam lindungan Allah selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan rezeki yang halal rezeki yang berlimpah eh selalu dilancarkan segala urusannya ya teman-teman amin amin ya rabbal alamin baik teman-teman eh pada video kali ini saya ingin membahas lagi ya seputar plastik anon-on jadi kemarin tuh di kolom komentar itu ada yang tanya teman-teman eh mas eh seandainya saya itu punya modal hanya sekitar 2 juta apakah bisa untuk jualan plastik atau buka toko plastik ya eh beton-ton pada video ini saya akan membahasnya tapi buat teman-teman eh sebelum lanjut ke videonya atau ke pembahasannya buat teman-teman yang baru bergabung eh atau yang baru lihat video ini eh jangan lupa dukung channel dan pastik ya teman-teman dengan cara klik tombol subscribe like comment dan share ke teman-teman yang lain agar video ini bermanfaat dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya jadi seperti ini teman-temannya untuk modal awal pembukaan toko plastik eh mungkin kalau bagi saya untuk nominal 2 juta itu sangat minim teman-temannya sangat eh kurang dan mungkin eh untuk item jenis-jenis plastiknya itu enggak enggak banyak teman-teman tapi eh solusinya apa teman-teman seandainya kita tidak punya modal banyak hanya 2 juta kemudian kita ingin buka toko plastik terus udah ngebet banget ya udah niat banget pengen buka toko plastik karena di samping omset atau keuntungan dari jualan plastik ini lumayan ya lumayan dan juga bisa lah untuk menghidupi atau menafkai anak istri kita untuk harian-harian kita eh buka toko plastik ini ya teman-teman itu tidak ada resikonya teman-teman maksudnya dalam artian toko barang yang saya yang kita jual itu enggak basi teman-teman ya jadi untuk tahun-tahun berikutnya itu masih bisa dijual contoh contoh seperti ini teman-teman ya ini kresek dibelakang saya ini saat seandainya eh tempat atau peletakan tempatnya ini enggak di panas-panasan teman-teman atau enggak kehujanan ini insya Allah untuk beberapa tahun akan awet teman-teman jadi jangka panjang jadi keuntungan dari buka toko plastik atau jualan plastik teman-teman lalu bagaimana solusinya seandainya kita punya modal kecil terus kita pingin niat buka toko plastik seperti yang kadang kita itu pingin buka usaha karena terin termotivasi orang lain teman-teman Oh orang lain buka toko-toko ini sukses orang jualan ini sukses orang bikin usaha ini sukses orang bikin bisnis ini sukses akhirnya kita termotivasi lah begitu juga dengan saya teman-teman ya saya tuh termotivasi dengan mbak saya teman-teman eh keluarga saya lah yang udah buka toko plastik yang udah lama eh lumayan lah untuk jangka panjangnya masih eh bisa diandalkan karena apa eh barang plastik ini eh kebutuhan sehari-hari seperti untuk tempat sayur tempat perhajatan juga butuh wakul butuh untuk tahlilan kan di daerah saya nih nganjuk ini eh sering sekali ada hajatan teman-teman ya tahlil kirim leluhur yasinan dan lain sebagainya akhirnya membutuhkan wakul dan lain sebagainya eh beton-teman terus bagaimana solusinya solusinya menurut saya teman-teman untuk nominal 2 juta itu lebih baik dialokasikan ke sales motor sales motor ini bagaimana teman-teman jadi kita kelilingan kita nawarin barang ke toko-toko sembako ke toko-toko plastik ke warung-warung ya kan ke warung makan seperti nawarin koran nawarin kekas minyak ke toko-toko ya Nah tetapi kita itu sebelumnya harus punya channel maksudnya tempat grosir atau agen besar yang bisa untuk dikola barang-barangnya jadi ketika kita nawarin barang ke toko sembako misalnya eh bu panjendengan butuh plastik apa butuh resek apa butuh mungkin butuh koran butuh petas minyak ya kan terus akhirnya kita eh menyiapin gitu ya terus kita catet kira-kira barang apa saja yang dibutuhkan dan akhirnya dengan uang 2 juta tersebut kita bisa eh mengelolanya teman-teman jadi kalau kita buka toko otomatis kan eh stoknya harus banyak teman-teman ya itemnya harus banyak stoknya juga banyak contohnya eh karena kalau bahasa jawa itu toko itu tempat jujukan jadi ketika uang uang-uang rp toko itu yoneng toko nah tapi kalau sales itu kan hanya untuk kirim tok jadi yang enggak enggak nyetok barang di rumah jadi kita ambilkan di toko grosir harga dari kulangan sekian kita jual sekian dari kita ambil keuntungan dari situ teman-temannya tapi kalau toko memang eh keuntungannya banyak dari ngecer cuman kita tuh harus kayak gini di itemnya banyak terus top kita harus ngetok barang juga ya kan sehari-hari kalau untuk dana sekitar 2 juta itu bagi saya menurut saya teman-temannya tapi enggak tahu untuk menurut yang teman-teman yang lain kalau menurut saya itu eh kurang lah kurang dan menurut saya modal yang baik itu di atas 10 juta teman-teman karena apa toko plastik itu modalnya besar teman-teman contoh saya teman-teman kemarin kulaan kresek ini aja teman-teman kresek timbangan ini satu balnya itu sekitar eh kisaran sekitar 500.000 dan 600.000 lah saya lupa harganya jadi untuk satu bal kresek aja itu udah 500.000 apalagi nanti itemnya banyak ada yang warna ada yang hitam ada yang putih ada yang putih job ada yang putih pening ya kan banyak itemnya akhirnya dananya modalnya itu habis disitu jadi untuk sekali lagi untuk teman-teman yang punya modal kecil ingin belajar dululah belajar dulu mengenai plastik jenis-jenis plastik dan sebagainya nanti kan kalau udah tahu sambil berjalan kalian akan menemukan jalannya sendiri teman-teman saya dulu saya dulu juga seperti itu teman-teman ya awal-awal itu nyeles dulu teman-teman nyeles saya kelilingan saya saya ampiri toko-toko sembako toko kelontong warung makan saya tawarin mau ini enggak koran saya punya harga segini kertas linya saya punya harga segini terus beliau itu tertari hanya nanya lagi punya kresek punya kantong plastik nggak karena semakin banyak semakin banyak langganan kan enggak hanya satu toko kita kita hampirin toko-toko yang lain akhirnya yowes ketika punya modal besar terus saya buka toko ini buka toko plastik ini tapi pelangganan saya yang yang udah lama-lama itu tetap saling berkaitan ya saling masih masih WA saya dan saya itu kirim ketika saya udah tutup toko saya lagi ketika saya tutup toko baru saya kirim barangnya ke toko beliau jadi begitu teman-teman ya solusinya bagi teman-teman yang nanya eh apa bisa buka toko plastik atau jualan plastik dengan modal 2 juta bisa teman-teman ya jawaban saya bisa tapi eh prosesnya enggak langsung seperti toko ini teman-teman ya jadi kita semacam nyeles lah jeles motoris kalau bahasanya jadi eh buat teman-teman jangan potas semangat terus berusaha karena eh sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil mungkin eh segitu saja teman-teman video kali ini buat teman-teman yang ingin tanya-tanya seputar plastik opp atau plastik yang lainnya perlengkapan ajatan silahkan komentar ya juga teman-teman ya eh dan juga buat teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa teman-teman ya share ke teman-teman yang lain agar video ini bermanfaat eh jangan lupa subscribe hidupkan loncengnya agar tahu eh cukup sekian dari saya wabillahi 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 wabarakatuh